hai oke selamat menikmati terima kasih tapi sebelum itu seperti biasa kita akan mulai dengan membuka kartu berita oke jadi berita ini juga ya berita juga sembari apa namanya kartu event juga nih jadi karena berita ini adalah berita acara jadi ada event yang lagi happening satu ini tadi kalau teman-teman terlewat tapi kalau terlewat jangan khawatir karena masih ada besok hari minggu ya 13 Desember nah jadi ada Jakarta Tabletop Expo itu biasanya teman-teman awalnya sebelum ada pandemi ini mereka menggelar acaranya offline ya di Jakarta tapi karena terbentuk pandemi ya otomatis mereka tetap ingin ada tapi formatnya agak diubah yaitu virtual jadi teman-teman disini ada tiga acara utama ada online play day ada online option dan juga tabletop role playing online juga jadi kita bakal main board game online via board game arena tabletopia dan juga tabletopia online informasinya seperti apa cara tidaftarnya gimana langsung aja ke situs burgin.id untuk keterangan lebih lanjut itu aja untuk berita malam ini mas Vicky ikutan gak tadi? belum pak belum sempet nanti kita lihat habis live ini siapa tau ada yang buka room dan kita join lah nah iya jadi ini juga sampai jam 10 ya kita kan nanti live paling sampai jam nah ya jadi nanti kita mungkin bisa membuat menyempatkan diri kayaknya juga mulai rambut aja gimana pak? enggak kayak kayaknya juga tadi pagi-pagi kan ngecek masih sepi gitu mungkin ramenya baru kita cek lagi langsung di discordnya aja kalau teman-teman mau ikut oke nah selanjutnya sebelum kita masuk ke segmen berikutnya ada kartu masalah kita akan buka-buka masalah tentang hak cipta dan lain sebagainya tapi sebelum itu ada iklan berikut ini abis Indonesia abis Indonesia Oke itu dia Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli board game Jangan lupa Belinya ke board game.id Eh kebetulan Ini apa ya Baru ada promo nih Lagi ada promo Kita lagi ada Bundle-bundle untuk beberapa produk populer Jadi kita paketin Per 100 ribu 200 ribu jadi bulat 100 ribu, 200 ribu ada, 300 ribu ada 400 ribu ada Semuanya game-game Indonesia yang paling oke Ada di board game.id Tapi tinggal kalau misalkan masih bingung Kayak Sam pengen Masih hadiah nih buat ponakan saya Umurnya berapa tahun gitu Silahkan langsung DM aja ke Instagram board game.id Atau langsung ke Shopee atau Tokopedia Board game.id Juga ada whatsappnya Tanya-tanya boleh tuh Maksudnya kayak Kalau buat anak cowok Usia segini apa ya board game-nya gitu Nanti kita bisa bantu rekomen Jadi tahun ini Natal Kasih hadiah board game Indonesia aja Iya Oke Mumpung lagi promo nih ya Oke Ya benar Promonya masih sampai akhir bulan Jadi silahkan Kalau udah ngincer-ngincer Kita tunggu ininya dulu Dan kita tunggu ordernya juga Oke Kalau gitu silahkan Untuk kartu masalah Ya Jadi kartu masalah di malam hari ini Kita akan ngobrolin tentang haki Sebenarnya agak berlanjut ya Dari topik kita yang pertama Yang buka kartu episode 1 Jadi tentang plagiarisme Terus nah plagiarisme itu Perkembangannya ada di Pendaftaran hak cipta Hak kekayaan intelektual Nah sebenarnya kita Malam ini pengen ngulik Apa sih sebenarnya Haki yang kita berhak Atau yang mungkin kita daftarkan Sebagai kreator board game Gimana caranya Terus Ya tetek benget di dalam Haki itu sendiri lah Intinya lah Nah kita hari ini udah kedatangan beliau Yang sudah punya pengalaman Untuk Mengurus hal-hal yang berhubungan Dengan hak cipta Jadi kalau teman-teman penasaran Apa sih sebenarnya Terus gimana Lebih detailnya Nanti bisa ditanyakan Ke kolom komentar Jadi silahkan tanya aja Kalau penasaran apapun Tapi sebelum itu Kita mau Ini dulu Di open mic-nya dulu dong Bu Augi dong Jadi Kenalkan Orang yang sering muncul Di video play Betul Dan kebetulan Ini memiliki Pengalaman jatuh bangun Mendeltarkan hak cipta Dan merek Dan patent Jadi Diundanglah ke sini Sebagai tamu Biasanya kan jadi host Kalau di playroom Sekarang jadi tamu ya Jadi sebenarnya Kalau butuh ini juga sih Pengen curah-curah Pengalaman Apa namanya Ngedaftarin Merk segala macem Itu Suka-dukanya apa ya Ini juga terbuka Bukan curhat Di Augi juga Kapan lagi Misalnya pencuman curhatnya Ke orang-orang kantor Sekarang curhatnya Ke depan Kapan lagi Kapan lagi Oke Bu Mungkin sebelum Kita masuk ke bahasan Boleh diceritain gak Sebenarnya yang dirimu Pernah lakuin itu Yang terkait dengan Hak itu Apaan aja sih Pengalaman Pengalamanmu gitu Oke Jadi yang pertama itu Sebenarnya aku Mulai Menerjuni Pendaftaran Pendaftaran Ini itu Tahun 2019 awal Sebenarnya Sebelum kita ke Spiel Sebelum kita ke Spiel Jadi waktu itu Karena Si Puto Ijo kan Mau Di pitch nih Ketal satu publisher Untuk Puto Ijo Jadi kita pikir Ya udah kita Daptarin aja Hak cipanya Bersama dengan Game lain Beberapa game lain Jadi ya sudah lah Aku Mengurus Hak cipta Untuk festival Festival sama Puto Ijo Hasilnya Yang satu Ditolak Yang satu Diterima Tapi Terimanya Nanti Ada Ini Ada tuisnya Di belakang Nanti ada Tapi aku Diterima dulu ya Jadi Tisnya nanti Oke Dari situ Oh ya Isa matiin Ini Eko Oke Satu ruangan Oke Tapi Ini deh Aku pengen Nanya dulu Sebelum Jauh Nanti Dibahas Si Bapak Diki kan Ini ya Pernah Merilis juga Tuh Lewang Cok Kovan Factory ya Merilis Kakak Teladan Itu Sepet gak Pak Berpikiran Untuk Mau Didaftarin Hak Patennya Atau Hak Ciptanya Dan sebagainya Menarik Nih Kalau Kita Ini ya Maksudnya Ilmu itu Milik Allah Gitu Jadi Hak Kaya Gitu Sebenernya Kita Percaya Bahwa Orang-orang Indonesia Ini Tidak Akan Dicuri Apa sih Yang mau Dicuri Dari Kakak Teladan Meskipun Sekarang Harganya Mahal Tapi Kalau Kita Ngomong-ngomong Jujur Belum Kepikiran Si Pak Kita Baru Pertama Nanti Kalau Habis Sesi Ini Sudah Dapat Pengetahuan Ya Mungkin Siapa Tahu Nanti Kepikiran Dan Duitnya Ada Buat Mendaftarkan Intinya Begitu Ini Jadi Kayak Surat Si Awalnya Kita Merasa Tidak Penting Surat Ini Apa Tapi Abis Dengerin Ternyata Kita Ikut Oke Saya Kembalikan Waktu Dan Tempatnya Kepada Ibu Ogie Terima Kasih Jadi Setelah Kasus Ditolak Dan Diterima Itu Jadinya Aku Jadi Langganan Ke Kanwil Kemen Kumham Jadi Kalau Teman-teman Mendaftar Akcipta Itu Itu Adalah Tanahnya Kementerian Hukum Dan Ham Jadi Kemen Kumham Jadi Aku Kebetulan Di Bandung Ada Kanwil Jadi Aku Kesana Bolak Balik Buat Nanyain Menjelang Apalagi Menjelang Jadi Ini Sebelum Kurasi Spill Jadi Beneran Sebelum Kurasi Spill Pas Kurasi Spill Kan Ada Yang Orang Kemen Kumham Waktu Cerita Yang Jadi Kewakilan Dekra Buat Daftarin Haki Jadi Cerita-cerita Cita-cerita Juga Ngobrol Terus Habis Aku Sesuai Dengan Saran Dari Kanwil Kemen Kumham Ya Udah Aku Daftarin Merk Karena Apa Daftarin Merk Tunggu Nanti Jadi Aku Daftarin Merk Yang Sudah Diterima Yang Tinggal Suratnya Keluar Sudah Satu Itu Satu Tahun Jadi Aku Daftarin 2019 Oktober Kemarin Baru Keluar Notice Bahwa Suratnya Keluar Setahun Kemudian Yang Satu Itu Masih Dalam Yang Satu Sudah Di Approve Juga Sudah Keluar Surat Approve Tapi Bukan Sertifikat Yang Tiga Mas Yang Dua Berita Acara Jadi Masih Di Pengumuman Jadi Disitu Terus Yang Satu Juga Kemarin Tahun Ini Juga Ngurus Paten Yang Sebenarnya Yang Belum Aku Lakukan Adalah Desain Industri Itu Apalagi Nanti Ya Ceritanya Berarti Tadi Ada Beberapa Macem Ya Sebenarnya Yang Pernah Diurus Paten Pernah Urus Yang Merk Segala Macem Nah Ini Berarti Kita Udah Mulai Masuk Ke Materi Sebenarnya Nah Mungkin Sebelum Buat Teman-teman Yang Emang Benar-benar No clue Haki Tentang Haki Dan Apa Yang Bisa Kita Daftarkan Segala Macem Nah Haki Sendiri Itu Apa Sebenarnya Menurut Yang Sebagai Jadi Kalau Di Indonesia Sendiri Sesuai Dengan Yang Diumumkan Oleh Jadi Jen Kemen Kumpah Teman-teman Ada Websitenya Tadinya Aku Hari ini Mau Nunjukin Semuanya Kan Karena Buka Kartu Jadi Ini Yang Ditolak Ini Yang Diberhasil Tapi Ternyata Aku Tidak Dijinkan Oleh Allah Untuk Menunjukkan Segalanya Jadi Servernya Lagi Down Sialnya Tapi Teman-teman Karena Ini Open Public Data Jadi Teman-teman Bisa Buka Jadi Itu Ada Namanya DGIP DGIP.com Dot 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 Dan Ada Pangkalan Datanya Jadi E Strip PDKI Jadi E Strip Pangkalan Data Kekayaan Intelektual PDKI Itu Dari Bawah Naungannya Teman-teman Bisa Buka Call Servernya Lagi Sudah Jalan Dan Teman-teman Bisa Cari Segala Macem Nama-nama Merk Nama-nama Hak Paten Nama-nama Hak Cipta Yang Didaftarkan Baik Yang Diterima Maupun Ditolak Dari Tahun 1900 Sekian Sampai Yang Paling Baru 2020 Ini Yang Baru Didaftarin Ataupun Yang Udah Kada Luarsa Pun Ada Jadi Masih Ada Masih Kedaftar Dari Situ Jadi Teman-teman Ada Hak Cipta Ada Merk Ada Desain Industri Dan Ada Paten Jadi Empat Hal Itu Yang Diregulasi Di Indonesia Dan Maksud Gue Kalau Mungkin Karena Masih Banyak Orang Yang Sebenarnya Kalau Gue Punya Haki Sama Gue Nggak Punya Haki Itu Bedanya Apa Terus Ngapain Gue Perlu Repot Repot Nunggu Lapan Bulan Kayak Yang Lo Lakukan Oke Jadi Sebenarnya Itu Kebutuhan Untuk Melindungi Hukum Mendapatkan Basis Hukum Sebenarnya Kalau Misalnya Ini Cerita Beneran Mat Goceng Mat Goceng Itu Si Mat Goceng Pernah Dipakai Ilustrasinya Buat Gambar Warnet Misalnya Secara Mat Goceng Jadi True story Jadi Beneran Mat Goceng Itu Karakternya Dipakai Buat Spanduk Warnet Secara Hukum Sebenarnya Kalau Kita Daftarin Merknya Itu Kita Bisa Tuntut Sebenarnya Dan Kita Bisa Dapat Perlindungan Hukumnya Tapi Karena Kita Nggak Daftarin Jadi Ya Buat Apa Dan Itu Kasusnya Sama Kayak Kasus Geprek D Su Sebenarnya Dengan Segala Polemik Yang Terjadi Jadi Perlindungan Hukum Yang Kita Butuhin Sebenarnya Makanya Kenapa Kalau Misalnya Teman-teman Kalau Misalnya Ngecek PDKI EPDKI Dan Teman-teman Cari Misalnya Kayak Ada Satu Brand Misalnya Dia Beneran Ngedaftarin Untuk Segala Aspek Mulai Dari Baju Mulai Dari Alat Tulis Mulai Dari Jasa Fotokopi Semua Didaftarin Untuk Itu Jadi Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Jadi Si Nama Itu Misalnya Kontoknya Merk Nama Misalnya Aku Daftarin Kakak Teladan Aku Daftarin Merknya Supaya Nggak Dipakai Buat Nama Novel Nama Merk Alatulis Kayak Key Strip Kok Misalnya Jadi Aku Nggak Mau Jadi Nama Brand Buat Alatulis Aku Bisa Daftarin Dan Dia Karena Aku Sebagai Lindungi Hukum Beneran Itu Range Gede Banget Teman Teman Ada 42 Atau 43 Kategori Merk Untuk Merk Aku Sekarang Lebih Sering Kemerk Di Mute Jadi Aku Lebih Banyak Daftarin Merk Jadi Aku Beneran Tau Merk Itu Teman Teman Bisa Daftarin Untuk Melindungi Di Nama Nama Benda Jadi Kayak Misalnya Baju Celana Panci Termos Handuk Apa Lagi Audio Yang Kayak Tape Kaset Ya lo Tape Tua Bawat Kaset Jadi Headset Gitu Misalnya Itu Bisa Jadi Teman Teman Bisa Ngedator Merk Sampai Ke Jasa Misalnya Akademi Nama Sekolah Nama Jasa Vendor Apa Itu Teman Teman Bisa Daftarin Merknya Disitu Jadi Misalnya Aku Mau Bikin Kakak Teladan Wedding Organizer Kayak Gitu Aku Bisa Daftarin Merk Kakak Teladan Untuk Bagian Kategori Wedding Organizer Jadi Kalau Misalnya Nah Sialnya Kalau Misalnya Aku Cuma Daftarin Kakak Teladan Wedding Organizer Untuk Merk Jasa Wedding Organizer Orang Lain Bisa Pakai Nama Kakak Teladan Untuk Hal Lain Di luar Wedding Organizer Tersebut Karena Secara Hukum Kakak Teladan Hanya Dilindungi Untuk Ranah Wedding Organizer Jadi Kalau Misalnya Aku Mau Bikin Kakak Teladan Warnet Masih Bisa Karena Secara Hukum Gak Dilindungi Jadi Sebenarnya Ini Ngomongin Merk 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 Berarti Itu Berarti Harus Spesifik Tadi Per Benda Kategorinya Apa Kemenkumham Punya List Apa Yang Bisa Didaftarin Industri Jasa Yang Bisa Didaftarin Merk Di Dalam Sebenarnya Ini Sebenarnya Untuk Listing Misalnya Aku Daftarin Mungkin Aku Sekalian Share Screen Salah Satu Yang Sudah Aku Daftarin Bulan Maret Kemarin Caranya Gimana Caranya Share Screen Di Sebelah Bawah Bawah Oh Ini Salah Karena Masih Satu Tab Kayaknya Harus Beda Tab Sebentar Ya Karena Aku Pakai Google Slide Share Screen Oke Coba Ya Aha Ini Semoga Kelihatan Aku Tahu Kelihatan Atau Enggak Ini 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 Permohonan Untuk Aku Merk LDRS Ini Dalas Satu Game Kumara Lagi Aku 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 Enggak Perlu Ngesensor Ini Karena Ini Public Data Semua Orang Bahkan Bisa Nyari Kalau Mereka Mau Nyeri Alde RS PTR K Buana Kumara Keluar Semua Di PDKI Ini Aku Daftarin Bulan Maret Kemaren Dan Kalau Lihat Urayan Barang Atau Jasanya Itu Segala Macem Aku Daftarin Dari Permainan Pedal Ball Permainan Papan Permainan Peran Which Means Role Situ Jadi Kalau Teman Teman Mau Daftarin LDRS Untuk Permainan Keterampilan Aksi Misalnya Gak Bisa Sudah Kudaftarkan Tapi Kalau Teman Teman Mau Pakai Nama LDRS Game Aku Daftarinya LDRS Game LDRS Game Untuk Misalnya Merak Tripod Gak Masalah Karena Secara Hukum Aku Tidak Daftarkannya Untuk Merak Tripod Dan Kalau Teman Teman Tipe Merak Merak Kata Dan Lukisan Jadi Kalau Teman Teman Gambarnya Persis Seperti Itu Ya Teman Teman Udah Menyalahi Menyalahi Secara Hak Merak Karena Itu Persis Sama Kecuali LDRS L Jadi Lurus Jadi Memajang Itu Bentuk Jadi Lurus Terus Warnanya Berubah Jadi Warna Pastel Mungkin Sebenarnya Secara Hak Teman Teman Layak Karena Secara Yang Didaftarkan Uraian Warnanya Merah Hijau Biru Punih Hitam Putih Seperti Seperti Itu Dan Sebenarnya Teman Teman Satu Kategori Itu Itu Banyak Banget Beneran Banyak Banget Teman Bisa Pusing Karena Satu Kategori Itu Bisa Sampai 100 Urayan Jadi Pusing Aja Tadi Kalau Dilihat Aja Kan Detail Banget Sampai Permainan Catur Permainan Bingo Atau Apa Berarti Sebenarnya Nanti Kemenkumhan Ketika ada Benda baru Atau Apa Dia akan Nambah Terus Bisa 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 Sesuai Dengan Protokol Madrid Jadi Ada Protokol Madrid Dia yang Emang Meregulasi Untuk Merak Merak Itu Dan Kita Ikut Kesana Untuk Jenis Jenis Jadi Kalau Teman Teman Ini Hiburan Kalau Aku Daftar Merak Si Protokol Madrid Pake Bahasa Inggris Sudah Jelas Dan Di Form Application Di JJK Ini Ditransit Ke Bahasa Indonesia Jadi Kadang-kadang Translitenya Agak Ngaur Aja Gitu Ya Tapi Itu Di Update Terus Jadi Pas Aku Daftar 2019 Sudah Pasti Pas 2020 Daftarnya Nambah Gitu Kayak Papan Go Aja Tahun Lalu Tahun Ini Bisa Jadi Bidak Go Sendiri Nambah Itu Sangat Memungkinkan Dan Mas Gue Agak Tau Ya Karena Gue Tau Basis Dari Protokol Madrid Seperti Apa Misalnya Kita Ngomong Permainan Catur Nih Tapi Kalau Misalkan Gue Catur Jawa Apakah Dianggap Permainan Catur Ataukah Dianggap Semua Lain Kan Tidak Tau Kita Gitu Betul 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 Jadi Biasanya Kita Nyari Yang Paling Mungkin Terakhir Ngobrol Sama Yang Waktu Kita Kurasi Spill Waktu Itu Yang Memang Ada Materi Tentang HKI Sebenarnya Kalau Misalnya Untuk Mendaftarkan Merk Teman-teman Bisa Mendaftarkannya Untuk Ranah-ranah Yang Biasanya Sering Dicolong Misalnya Kayak Fashion Maju Celana Kayak Gitu Atau Nama Cafe Itu Biasanya Lahan Basah Maksudnya Sering Banget Diperebutin Namanya Gitu Kan Sering Kadang-kadang Nemuin Nama Brand Makanan Minuman Itu Mirip Mirip Gitu Ya Itu Karena Itu Karena Si Nama Cafe Nama Nama Baju Itu Biasanya Memang Tahan Rebutan Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Mau Nambah Kategorinya Which means Nambah Bayar Silahkan Gak Masalah Ini Kan Kita Masih Dalam Satu Kategori Merk Sebenarnya Ya Kan Tadi Apa Namanya Kalau Merk Pertanyaan Gue Kalau Misalnya Yang Bootleg Bootleg Gitu Yang Cuma Diganti Satu Huruf Adidas Jadi Aditsa Gitu Gitu Masih Dianggap Melanggar Atau Enggak Sebenarnya Secara Secara Hukum Iya Sebenarnya Karena Ganti Satu Satu Huruf Doang Di Merk Itu Gak Gak Ganti Jadi Kakak Teladun Gitu Misalnya Terus Aku Diterima Gak 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 Giterima Cuma Beda Satu Huruf Jadi Itu Udah Pasti Ditolak Tapi Kalau Misalnya Teman Teman Lihat Di Luar Sana Gitu Ya Itu Udah Pasti Bootleg Bootleg Adidas Bisa Ngesu Bisa Jelas Bisa Tapi Kembali Lagi Bahwa Haki Itu Regional Log Sebenarnya Apa Yang Kita Dapatkan Di Indonesia Bisa Jadi Tidak Berlaku Di Luar Negeri Makanya Kalau Teman Teman Kalau Misalnya Servernya Udah Up Spill Itu Udah Didaftarkan Worldwide Spill Acara Spill Spill Itu Didaftarkan Worldwide Nama Spill Dan Logonya Worldwide Jadi Kalau Teman Teman Nanti Cek Di DJKI Search Spill Itu Langsung Keluar Dan Itu Memang Ada Firmanya Khusus Jadi Law Firm Dari Jerman Yang Emang Didaftarkan Worldwide Itu Pasti Mahal Tapi Itu Memang Seperti Itu Sama Kaya Kastung Kastung Dora Emon Ipin Ipin Itu Didaftar Worldwide Kembali Lagi Ke Brand Kalau Untuk Merk Jadi Sama Kayak Yang Kasus Superman Itu Superman DC Kemarin Kan Ada Wow Menang Mereka Banding Lagi Disi Mempertahankan Cuman Rebutan Nah Itu Loh Mas DC Kalah Sama Wafer Hukum Si Wafer Ini Yang Duluan Daftar Di Indonesia Jadi Memang Basis Hukum Indonesia Siapa Yang Dapat Yang Dapat Dapat Tapi Sebenarnya Ini Ini Kalau Tadi Bu Ada Buku Merek Buku Tulis Mau Pakai Kakak Teladen Sebenarnya Gak Apa-apa Kalau Kita Gak Masalah Jadi Pakai Ajan Aku Tau Bu Ini Kan Kita Baru Ngomongin Di Merek Sebenarnya Tadi Haki Sendiri Ada Hacita Ada Paten Boleh Disingung Dikit Kalau Hacita Itu Bedanya Apa Sama Merek Paten Apa Oke Kalau Merek Itu Misalnya Aku Menunjukin Aja Misalnya Ini Festival Merek Itu Apa Merek Itu Ada Nama Festival Ini Merek Misalnya Meshup Monster Merek Meshup Monster Atau Manikmayanya Atau Mungkin Salah Satu Karakter Yang Ada Di Meshup Monster Ini Bisa Jadi Merek Kalau Hak Cipta Hak Cipta Itu Misalnya Kayak Ilustrasi Tapi Ilustrasinya Kayak Seni Tulis Karya Tulis Alat Peraga Misalnya Alat Tulis Karya Tulis Alat Peraga Buku Panduan Software Komputer Lagu Itu Sebenarnya Hak Cipta Itu Hak Cipta Itu Sebenarnya Ada Banyak Hak Cipta Coba Aku Cari Di Sini Ada Jadi Sebenarnya Aku Pengen Menunjukkan Di Website Tapi Sialnya Websitenya Lagi Tutup Guys Jadi Teman-teman Hobbiku Adalah Membuka Website DJKI Karena Aku Suka Penasaran Ini Lagi Brand Ini Lagi Daftar Ini Apa Ya Kadang-kadang Menarik Jadi Ada Yang Daftarin Brand Apa Ada Yang Hak Cipta Apa Dan Misalnya Game Ini Didaftarin Tapi Ternyata Masuknya Kategori Ini Misalnya Oh Oke Gitu Nah Kemudian Nanti Aku Sampai Mencari Hak Cipta Tapi Yang Ketiga Jadi Ada Hak Cipta Ada Merak Yang Tadi Aku Lebih Banyak Singgung Desain Industri Desain Industri Apa Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Festival Festival Itu Misalnya Punya Token Ini Traveler Bentuknya Unique Sebenernya Nah Teman Teman Bisa Ngedaftarin Si Bentuk Unique Ini Sebagai Desain Industri Dan Perlinggungannya Kalau 5 Tahun Orang Orang Gak Bisa Meng Copy Desain Ini Gitu Jadi Kalau Misalnya Punya Meeple Yang Bentuk Aneh Pengen Didaftarin Itu Sebaliknya Daftar Desain Industri Tapi Kalau Daftar-daftar Ini Desain Industri Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Pernah Dipublikasikan Baik Itu Di Website Baik Itu Di Instagram Baik Itu Instastory Apalah 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 Tidak Boleh Jadi Harus Ngelewatin Kemenkumham Dulu Lewatin DJKI Dulu Kalau Misalnya Itu Diterima Desain Industrinya Baru Baru Dipublish Misalnya Sudah Di Oh Ya Ini Oke Secara Desain Industri Aman Baru Kalau Kemarin Dengar Cerita Dari Kan Wil Kemenkumham Yang Jabar Beberapa Brand Kayak Tas Sepatu Itu Mereka Ngelewatin Desain Industri Daftar Design Industrinya Jadi Untuk Bikin Supaya Unik Barangnya Dan Orang-orang Jadi Tidak Bisa Nyontohin Jadi Misalnya Tasnya Ada Bentuknya Apa Ada Gambarnya Apa Misalnya Converse Sepatunya Ada Garis Khususnya Misalnya Kalau Yang Lokal Mungkin Sepatunya Ada Gambar Apanya Biar Tidak Dicontek Sama Brand Lain Itu Masuknya Adalah Ke Design Industri Tapi Syaratnya Adalah Gak Boleh Pernah Di Publish Karena Nanti Lewat Karena Nanti Reviewernya Akan Nyari Sebenernya Bakal Nyari Apakah Emang Pernah Dipublish Atau Enggak Kalau Sudah Dipublish Sudah Pasti Ditolak Gak 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 Gisa Itu Itu Yang Terakhir Adalah Paten Nah Sebenarnya Orang-orang Masih Seperti Misalnya Ditekan Gak Patennya Gitu Sebenarnya Pertanyaan Pertanyaan Paten Apa Paten Sendiri Untuk Mendaftarkan Invention Secara bahasa Inggris Itu Invention Bahasa Indonesia Invensi Invensi Itu Apa Sebenarnya Jadi Penemuan Secara Bahasa Indonesia Penemuan Penemuan Bisa Memecahkan Suatu Masalah Bisa Dan Itu Emang Di bidang Teknologi Makanya Kalau Teman-teman Cari Di JCI Bagian Paten Itu Adalah Biasanya Teknologi Misalnya Kalau Di Mesin 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 Bisa Apa Sih Gitu Misalnya Atau Murnya Bisa Di Apain Misalnya Terus Kalau Apa Sih Katrol Bisa Dijiniin Gitu Jadi Bukan Bukan Mekanik Gamenya Mekanik Game Apa Tapi Sebenarnya Itu Ada Teknologi Di Dalam Dan Itu Memecahkan Suatu Masalah Sampai Bisa Gitu Itu Untuk Paten Oke Berarti Tadi Kita Sudah Sudah Punya Berarti Ntar Gue Clearin Lagi Kalau Paten Itu Berarti Kalau Yang Tadi Kayak Konten Segala Macem Kita Bikin Game Atau Mungkin Tadi Lagu Aransemen Unik Banget Gitu Tidak Bisa Kalau Masuk Paten Berarti Tidak Sudah Jelas Itu Hak Cipta Sudah Jelas Oke Oke Berarti Batasannya Disitu Tadi Yang Mungkin Gue Masih Agak Agak Bu Itu Antara Hak Cipta Dengan Merk Karena Tadi Kalau Yang Lo Jelasin Merk Itu Cuma Bagian Dari Game Antah Itu Logo Type nya Apapun Karakter Sebenarnya Hak Cipta Itu Keseluruhan Produknya Gitu Buku Bukunya Kalau Konten Bukunya Lagunya Kapan Kita Atau Misalkan Dalam Kontes Kita Designer Atau Publisher Game Atau Kreator Itu Kapan Kita Harus Kedaftarin Hak Cipta Kapan Yang Harus Merk Itu Sekalian Menceritakan Kisah Sedihku Mendaftarkan Hak Cipta Game Game Manikmaya Dan Kumara Jadi Tadi kan Aku bercerita Bahwa Sambil aku Bagikan Lagi Oke Jadi Ini Teman-teman Aku akan Bagikan Ini adalah Application Form Ya Poisi Untuk Festival Jadi Semoga Terlihat Itu Kecil Banget Emang Mohon Maaf Lahir Gan Bati Jadi Jodul Ciptaannya The Festival Ini Untuk Dan Terhak Cita Teman-teman Isi Seperti Ini Formnya Deskripsi Barangnya Misalnya Ini 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 Misalnya Pengajuan Juni 2019 Dan Aku Mengajukannya Untuk Jenis Ciptaan Alat Praga Dan Aku Mengilang Bahwa Tanggal Pertama Kali Di Umum Kan Itu Barangnya 2015 Dan Itu Waktu Belum Dibayar Dibayar 400 Tapi Isi Formlernya Dulu Dan Ternyata Teman-teman Yang Terjadi Adalah Apakah Aku bisa Next Slide-nya Ini Butoh Ijo Juga Kelihatan Baik Butoh Ijo Sebulan Setelahnya Jadi Aku Daftarnya Agustus Jadi Aku Daftarin Festival Dulu Dari Bulan 7 Kemudian Butoh Ijo Bulan 8 Dan Sebenarnya Hak Cipta Cepat Ya Maksudnya Hak Cipta Cuma Butuh Sekitar Satu Bulan Buat Dikuarin Sertifikatnya Dan Ketika Keluar Apakah Kalian Lihat Suatu Hal Yang Aneh Di Sertifikatnya Selain Activate Windows Di Kalian Melihat Form Aku Itu Aku Daftarkannya Sebagai Alat Keraga Dan Kalau Misalnya Teman-teman Mengusik Kekepoan Kalian Biasakan Ibu Bukan Suka Kepo Kalian Ada Waktu Senggang Pengen Tau Ranah Hak Cita Sampai Mana Silahkan Bukan Nanti EPDKI Kalian Bisa Cari Board Game Cari Board Game Baik Dipisah Baik Disambung Permainan Kartu Bisa Permainan Papan Bisa Kalian Bisa Temuin Banyak Teman-teman Kreator Yang Udah Daftarin Board Game Ada Yang Diterima Oke Butuh Ijo Bu Ini Butuh Ijo Yang Aku Datakan Itu Ditolak Oke Beneran Ditolak Jadi Uang 400 ribunya Hilang Sudah Dinelahkan Untuk Menjara Oke Kenapa Jenis Ciptaannya Dirubah Mungkin Teman-teman Mengira Oh mungkin Ciptaannya Kurang Kali Itu Cuma The Festival Doang Atau Permainan Papan The Festival Tapi Kalau Teman-teman Cek Butuh Ijo Depannya Ada Permainan Papan Itu Yang Ditolak Oke Oke Gitu Jadi Ternyata Setelah aku curhat Sambil bersedih Sedih Kepada Kan Wilkemen Kumpulan Jadi teman-teman Bahwa di Indonesia Sendiri Kita belum bisa Mendaftarkan hak Cipta Untuk Board Game Kalau misalnya Teman-teman Nyari Tadi Di PDKI Board Game Ada yang Diterima Cuman Biasanya Jenis Ciptaannya Adalah Buku Panduan Sama Seperti yang Aku Daftarkan Sebelumnya Jadi Apa yang Ditindungi Adalah Buku Panduan Festival Bukan Game Bukan Ini Guys Jadi Yang Didaftarnya Adalah Buku Panduan Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Ada yang Mau Membuat Bajakannya Aku Bisa Kami Bisa Menemukan Teman-teman Yang Dilingi Buku Panduan Bukan Game Gitu Tapi Memang Ada Kasus Tentu Kalau Teman-teman Lihat Circa 2017 Kebelakang Meshup Monster Itu Masih Tercatat Sebagai Alat Peraga Masih Bisa Didaftarkan Sebagai Alat Peraga Kenapa Karena Peraturan Saat Itu Masih Bisa Eko Vanopoli Eko Vanopoli Itu Masih Bisa Didaftarkan Sebagai Alat Peraga Karena Didaftarkannya Masih Sebelum Peraturannya Ganti Di Tahun 2017 Kalau Enggak Salah 2017 2018 Jadi Kalau Teman-teman Mendaftarkan Board Game Sebagai Board Game Untuk Jenis Ciptaan Board Game Itu Tidak Bisa Karena Sialnya Board Game Kita Masih Terlihat Sebagai Mainan Kalau Menurut Kemen Kumham Alat Peraga Itu Untuk Educational Proposes Jadi Memang Untuk Alat Peraga Pendidikan Jadi Kalau Misalnya Kita Ngomongin Google Atau Misalnya Kita Ngomongin Waktu Jaman IPA Itu Matahari Terus Terus Apa Bul Apa 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 Itu 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 Alat Peraga Itu Yang Misalnya Didaftarkannya Sebenarnya Atau Misalnya Teman-teman Cek Lagi Misalnya Ada Oh Tapi Ada Board Game Di Daftar Alat Praga Coba Teman-teman Baca Bagian Deskripsinya Mungkin Deskripsinya Dia Tidak Menjelaskannya Sebagai Papan Permainan Tapi Misalnya Dia Teknologi VR Teknologi AR Nah Itu Yang Baru Bisa Jadi Teman-teman Bisa Banyak Belajar Dari Sana Ada Kok Yang Ditolak Misalnya Aku Ditolak Mas Andi Taruh Ditolak Benar Ini Teman-teman Bisa Cari Aku Tidak Meng Diskripsikan Siapa Siapa Jadi Ada Yang Ditolak Siaganya Kumara Itu Didaftarkannya Buku Panduannya Sama Kayak Festival Buku Panduan Kalian Ribut Ijo Timun Mas Siagumara Ditolak Udah Jelas Gitu Kita Udah 400 Ribu Jadi Teman-teman Bisa Tau Dari Sana Beberapa Teman-teman Universitas Yang Bikin Skripsinya Board Game Ada yang Memang Didaftarkannya Merubah Jadinya Walaupun Deskripsinya Alat Teraga Masuknya Terdapatnya Sebagai Buku Panduan Jadinya Jadi Sebenarnya Secara Hak Cipta Kita Tidak Bisa Mendaftarkan Mendapatkan Sertifikatnya Sebagai Altraga Tapi Ada Apa Namanya Sebenarnya Ada Opsi Untuk Jadi Permainan Gak Sebenarnya Gak Ada Adanya Permainan Video Jadi Untuk Teman-teman Agi Itu Bisa Mendotarkannya Untuk Permainan Video Tapi Untuk Kita Teman-teman Yang Ada Di Board Game Sayangnya Belum Jadi Mudah-mudahan Ada Kayak gitu Berarti Kesimpulannya Dengan Kata lain Kalau sekarang Produk Board Game Berarti Gak bisa Didaftarkan Hak Cipta As a Product Board Game Berarti Gak ada Opsi Gitu Gak ada Opsi Kecuali Nah Ini Kecuali Kalau Aku belajar Buruk-buruknya Aja pas Kemarin Ngobrol Sama Kanwil Tadi kan Ngomongin Bahwa Alat Perada Educational Proposes Jadi Buatlah Board Game Yang Beneran Seriusan Banget Gitu Kayak bisa Dipakai buat Di kelas Gitu Misalnya Itu Mungkin Bisa Jadinya Misalnya Kartu Flash Cards Gitu Flash Cards Itu Berat Banget Gitu Gitu Gambarnya Berat Banget Gitu Potentially Mungkin Bisa Didaftarkan Jadi Alat Teraga Jadi Ya Mungkin Tapi Memang Ya Kita Tergantung Dari Reviewernya Juga Si Dari Reviewer Kemanku Muhammad Karena Waktu Aku Daftarin Festival Aku Masih Bisa Dapat Dari Reviewernya Minta Untuk Diganti Jadi Buku Panduan Ketika Aku Daftarin Butuh Ijo Itu Langsung Ditolak Aku Bahkan Dari Reviewernya Gak Dapat Usul Untuk Dipinain Ke Buku Panduan Tapi Langsung Ditolak Berarti Gue Agak Penasaran Aja Sih Kalau Dengan Kayak Gitu Dan Tadi Ada Statement Lu Bahwa Haki Itu Region Lock Berarti Kalau Gitu Game Luar Juga Sebenernya Gak Dilindungi Hak Ciptanya Di Indonesia True Betul Sekali Ini Bersama Aja Betul Jadi Teman-teman Tahu Misalnya Tadi Festival Dilindungi Buku Panduannya Di Indonesia Mau Nanti Tiba-tiba Di Jepang Keluar Festival Versi The Festival Rue Misalnya Di Jepang Gak Bisa Swing Apa-apa Karena Gak Dilindungi Gak Festival Bro Juga Demat Suri Oke Pertanyaan Jadi Tadi Sebenarnya Sudah cukup Banyak Yang Dibahas Tentang Hak Cipta Tadi Cuma Mungkin Lebih Teknis Sebenarnya Kalau kita Ngedaftarin Hak Cipta Itu Harus Kita Punya Bahasa Dan Usaha Atau Kita Bisa Sebagai Personal Jadi Sebenarnya Bisa Perserangan Bahkan Teman-teman Yang Punya Surat UMKM Teman-teman Kreator Yang Memang Sudah Masuk UMKM Sangat Dimudahkan Karena Bayarnya Lebih murah Jadi Teman-teman Beneran Pemerintah Lagi Concern Teman-teman UMKM Jadi Memang Ada Kreator Yang Memang Sudah Punya Surat Status Bahwa Mereka UMKM Jadinya Lebih Murah Daftarnya Persorangan Bisa Perusahaan Bisa Cuma Misalnya Kita Konteksnya Adalah Isha Misalnya Isha Kan Ininya Desainernya Festival Cuma Publisher Menikmaya Nah Biasanya Itu Harus Diobrolin Sama Publisher Apakah Hak Ciptanya Misalnya Atau Merknya Tadi Itu Mau Dipegang Siapa Karena Kalau Misalnya Dipegang Publisher Harus Ada Surat Kuasa Pengalihan Haknya Dari Inventernya Dari Pemilik Awalnya Ke Pemegang Kuasa Haknya Jadi Kalau Misalnya Tadi Melihat Surat Yang Buku Panduannya Isha Tadi Bahwa Memang Menyebutkan Isha Sebagai Desainernya Cuma Yang Pegang Kuasa Hak Ciptanya Adalah Oke Tadi kan Lu Sempet Nyinggung Bahwa Kalau Badan Usaha Dia Lebih murah Sebenarnya Perbandingannya Gimana Kalau Misalkan Mode Personal Yang Tadi Dapat Keringanan Apakah Seberapa Murah Jauh Pak Jauh Aku tunjukin Share screen Masih Belum Jarang Diajak Online Soalnya Playroom Jadinya Oke Ini Kalau Hak Ciptanya Murah Kalau Merah Jauh Banget Mayan Sepertiganya 1,8 Sama 5 Jadi Misalnya Tadi Aku Bilang Bahwa Sangat Teladan Mau Didaftarin Merk Handuk Misalnya Sama Game Kalau Conkak UMKM Cuma Bayar Sejuta Kalau Misalnya Umum 3,6 Gitu Kan Mayan Menyen Banget Kalau Hak Cipta Memang Jadinya Lebih Cuma Beda Dikit Cuma Untuk Teman-teman Yang Daftarkan Merah Itu Lebih murah Nah Untuk Bisa Kita Mendaftarkan Sebagai UMKM Lu Tahu Nggak Syaratnya Apa Jadi Mungkin Kalau Punya Kooperasi Setahu Aku Artinya Bukan Badan Usaha Atau Kayak Gitu Jadi Emang Kita Harus Ngurus Bahwa Kita Karena Nanti Ketika Teman-teman Daftar Itu Harus Melampirkan Kayak Dokumen Pendukung Gitu Kalau teman-teman Adalah UMKM Harus Ada Surat Yang Statement Gitu Bahwa Teman-teman Adalah UMKM Baik Jadi Dinas UMKM Setempat Atau Dinas Kooperasi Setempat Oke Oke Berarti Nah itu Karena kan Mungkin Termasuk Juga kan Kita Bikin Bikin aja Cuma Untuk Pendaftaran Kayak gitu Sebagai UMKM Cuma kan Kita Belum Tahu Urgensinya Gitu Ngapain sih Gue harus Ngurus Kayak gitu Harus Karena ternyata Banyak Implikasinya Juga Banyak Apa ya Kayak Insentif Dari pemerintah Juga Yang bisa Memudahkan Kita Untuk Banyak Hal Sebenarnya Bahkan Brand 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 Gede Gitu Ya Itu Kalau Teman-teman Rajin Baca Kayak Aku Seiseng Aku Untuk Baca Berita Resmi Merk Berita Resmi Merk Itu Keluar Setiap Minggu Setiap Dua Minggu Di Websitenya Kemen Kumham Dan Itu Sekali Keluar Ada 500 Halaman Teman-teman Mungkin Aku bisa Tunjukin Juga Kalian Dan Itu Isinya Beneran Dari Brand Yang Hah Ini Apaan Sampai Oh Gue Tau Brand Ini Dan Biasanya Memang Mereka Ngedaftar Brand Brand Gede Itu Ngedaftarinya Adalah Yang Mereka Upcoming Gitu Atau Bahkan Untuk Hal-hal Yang Mungkin Menurut Kita Enggak Penting Buat Daftarin Merk Tapi Mereka Daftarin Itu Sebagai Merk Untuk Kategori Kategori Yang Hah Mereka Daftarin Merk Disini Gitu Kadang-kadang Aku Bingung Kayak Sebut saja Go Cage Gitu Ya Dapannya Di balik Gitu Ya Mereka Waktu itu Bikin Hashtag Kalau Gak Salah Di rumah Aja Itu Mereka Daftarin Merk Hashtag Di rumah Aja Itu Mereka Daftarin Merk Jadi Secara Hukum Hashtag Di rumah Aja Itu Kuasanya Go Cage Untuk Hal-hal Yang Gak Penting Bahkan Karena Teman-teman Kalau Daftarin Merk Itu Bisa Berupa Tulisan Doang Bisa Berupa Tulisan Dan Logo Jadi Teman-teman Bisa Terserah Mau Apa Namanya Mau Daftarin Logonya Mau Daftarin Merknya Oke Ini Aku Lagi Buka Ini Aku Lupa Merknya Tahun Berapa Cuman Ini Aku Tunjukinnya Lewat Mana Tadi Share Screen Oke Tapi Beneran Teman-teman Kalau Misalnya Sekali Baca Kayak Aku Nanti Bakal Seneng Sendiri Aneh Misalnya Maret 2020 Sampai Mei 2020 Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Berdaftar Merk Ada Waktu Selama Dua Bulan Untuk Merk Lain Untuk Majuin Banding Oke Ke Merk Yang Teman-teman Daftarin Kalau Merasa Bahwa Itu Merk Gua Gitu Itu Sudah Gua Daftarin Lo Ngapain Daftarin Merk Itu Ada Waktu Dua Belan Untuk Brand Lain Ngasih Banding Jadi Untuk Menunjukkan Bahwa Teman-teman Itu Brand Sudah Didaftarin Ngapain Daftar Lagi Jadi Bisa Bisa Batal Jadi Teman-teman Bisa Ngeliat Brandnya Dari Yang Namanya Gak Jelas Sampai Vita Jelly Goyang Di Mulut Misalnya Itu Teman-teman Teman-teman Lihat Ini D&D Bukan Dungeons & Dragons Ini Itu D&D Yang Lain Nanti Kita Lihat Tapi Ini Beneran Kalau Merknya Keluar Beberapa Kali Berarti Dia Daftarnya Untuk Kategori Yang Lain Kayak Itu Bahkan Untuk Si Vita Jelly Dia Juga Daftarin Cuman Goyang Di Mulut Garuda Lebih Enak Lebih Renyah Bahkan Teman-teman Bisa Ngedaftarin Kopi Kenangan Baru Daftarin Maret 2020 Misalnya Jadi Teman-teman Bisa Belajar Dari Situ Mereka Ngedaftarin Apa Mereka Ngedaftarin Ini Misalnya Tadi Nanti Teman-teman Juga Bisa Tahu Si Ini Daftarin Ini Itu Daftarin Ini Itu Bisa Kelihatan Semuanya Kelihatan Jadi Proses Buat Aku Proses Belajarnya Dari Sini Jadi Kalau Teman-teman Pengen Tahu Oh Sini Nah Ini Gojek Persis Keluar Langsung Kanif Jadi Ini Yang Didaftarin Sama Gojek Cuman Tulisan Doang Hashtag Di rumah Aja Jadi Dia Pertama Daftarin Untuk Aplikasi Perangkat Bunak Dan Banyak Hal Tapi Habis Itu Dia Daftarin Untuk Iklan Brosur Majalah Cetak Kopsurat Jadi Teman-teman Bisa Ngedaftarin Untuk Apa Aja Asal Ada Duitnya Misalnya Dia Daftarin Lagi Di rumah Aja Untuk Tiga Kategori Layanan Iklan Untuk Mempromosikan Kesadaran Publik Tentang Masalah Kesehatan Tuh Jadi Sebenarnya Mereka Bisa Mereka Bisa Swing Itu Orang-orang Yang pakai Hashtag Itu Tapi Kemudian Tujuannya Apa Untuk Melindungi Aja Sini Penyalah Penyalahgunaan Dimana Sebenarnya Di rumah Aja Juga Itu Kan Tek Apa Yang Yang Karena Kemarin Pandemic Itu Sering Dipakai Orang Juga Jadi Mungkin Ada Maksud Tertentu Kita Tidak Tau Tapi Banyak Mafia Sebenarnya Mafia Mereka Banyak Jadi Asal Ngedaftarin Dan Ketika Yang Punyanya Yang Punyanya Aslinya Mau Daftarin Itu Didaftarin Sama Orang Lain Jadi Mau Kalau Dia Mau Daftarin Mereka Dia Harus Bayar Mafia Itu Untuk Alih Alih Nama Alih Kepemilikan Itu Berarti Kayak Domain Web Atau Nama Nama Akun Instagram Atau Nama TikTok Nah Itu Bisa Juga Bu Kita Ini Bu Apa Namanya Yang lebih Teknis Lagi Ini Kalau Misalkan Oh Sekarang Tadi Kan Udah Banyak Diceritain Bahwa Kita Bisa Daftarin Terus Benefitnya Apa Kerugiannya Nanti Kalau Kita Nggak Daftarin Apa Terus Misalkan Teman Teman Yang Nonton Sudah Punya Karya Terus Dia Tertarik Tapi Apa Aja Oke Jadi Sebenarnya Kalau Untuk Daftar Teman Teman Tertama Harus Registrasi Dulu Tapi Harus Tentuin Teman Teman Mau Daftar Apa Hak Cipta Patent Merak Desain Industri Itu Websitenya Beda Semua Jadi Kalau Hak Cipta Daftarnya Di tempatnya Di Websitenya Hak Cipta E-strip Hak Cipta .ggip.go.id Sama Merk 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 Jadi Pilih Dulu Teman Teman Mau Daftar Yang Mana Terus Habis Itu Bayar Dulu Nah Habis Bayar Dulu Baru Diisi Formulir Formulir Apa Aja Kalau Untuk Coba Aku Share Screen Lagi Kalau Untuk Kalau Untuk Sebenarnya Ini Hak Cipta Karena Aku Sebenarnya Aku Isi 2019 Jadi Mohon Maaf Kalau Misalnya Tidak Update Cuman Untuk Hak Cipta Pasti Teman Teman Butuh Informasi Misalnya Jenis Permohonannya Apa Ciptanya Apa Subjenis Apa Judulnya Urayannya Pertama Kali Diumuminya Kapan Tempatnya Dimana Habis Itu Ini Data Penciptanya Siapa Yang Akan Pegang Hak Ciptanya Siapa Kemudian Kalau Misalnya Memang Yang Pegang Hak Ciptanya Adalah Badan Hukum Harus Ada Akte Pendirian Nya ATP Pemohon Penciptanya Surat Pernyataan Surat Pernyataan Ada Formatnya Jadi Tinggal Ikut Bukti Pengalihan Hak Cipta Mengalihkan Hak Ciptanya Kemanikmaya Itu ada Suratnya Contoh Ciptaannya Misalnya Kepanduan Ataupun Foto MPWP Itu juga Dimasukin Itu Kalau Itu Untuk Apa Namanya Hak Cipta Kalau Untuk Merk Ada Nggak Ya Di Sini Oh Nggak Ada Tapi Kalau Merk Itu Sebenarnya Lebih Sedikit Merk Itu Cuman Isi Formulir Doang Beneran Cuman Isi Formulir Yang Perlu Disiapin Cuman Soft Copy Tanda Tangan Karena Semua Formulir Nya Diketik Jadi Misalnya Tadi Nama Apa Namanya Nama Brand Nama Merk Nama Apa Oh Sama Kalau Misalnya Daftarin Merk Logo Dan Kata LDRS Tadi Berarti Harus Nyiapin Softcopy Nya LDRS Logo LDRS Tapi Sisanya Semua Diketik Semuanya Via Form Jadi Mau Daftarin Kategori Apa Kemudian Subkategorinya Apa Urayan Barang Jasanya Semuanya Via Formulir Jadi Teman-teman Cuman Bakal Nediain Kalau Untuk Merk Softcopy Tanda Tangan Softcopy Logo Udah Itu Dan Uang Tentu Saja Jangan Lupa Itu Itu yang terpenting Karena Bayar Dulu Karena Teman-teman Juga Jadi Karena Dia Bayar Dulu Sistemnya Jadi Teman-teman Akan Dapat Kode Billing Dulu Namanya Kode Billing Itu Hanya Berlaku Satu Kali 24 Jam Jadi Teman-teman Kalau Misalnya Telat Bayar Teman-teman Harus Minta Kode Billing Lagi Tapi Ketika Teman-teman Sudah Dapat Kode Billing Udah Bayar Teman-teman Sebenarnya Ada Spend Waktu 7 Hari Amannya 7 Hari Sebelum Takut-takutnya Kode Billing Angus Dan Teman-teman Harus Bayar Lagi Setelah Bayar Teman-teman Udah Bisa Mulai Isi Formulir Tapi Itu Berarti Semua Prosesnya Online Online Jadi Itu Adalah Kesalahan Diriku Jadi Semenjak Tahun 2019 Semua Itu Via Online Karena Sebelum Aku Daftarin Festival Aku Tahu Bahwa Teman-teman Yang Memang Tidak Punya Akses Misalnya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Pengen Daftarin Merah Pengen Daftarin Hak Cipta Itu Bisa Medasarkan Awat Canuil Jadi Mereka Tinggal Isi Formulir Diserahin Ke Canuil Canuil Yang Mengisikan Online Tapi Sekarang Tidak Bisa Teman-teman Langsung Online Saja Tapi Prosesnya Gampang Sebenarnya Cuma Butuh Ketelitian Karena Takutnya Salah Tulis Salah Ketik Salah Apa Gitu Biasanya Kalau Ami Di Kumara Kumara Group Itu Ada Layernya Jadi Aku Yang Isi Terus Nanti Ada Cek Siapa Cek Siapa Lagi Oke Sebenarnya Kalau Dari Teknis Segala Macem Sudah Kita Ini Semua Berarti Tadi Gambarannya Caranya Kita Kalau Kita Mau Daftarin Gimana Terus Benefitnya Apa Segala Macem Cuma Mungkin Gue Mau Minta Apa Pendapat Gue Sebenarnya Sebagai Yang Pernah Mendaftarkan Dan Juga Ber Ber Berkecimpung Di Industri Board game Juga Gitu Sebenarnya Menurut Lu Untuk Seorang Desainer Atau Publisher Atau Kreator Mungkin Worth Worth Gak Kita Daftarin Tadi Hak Cipta Atau Hak Merk Atau Kapan Kita Harus Bilang Kita Kita Harus Daftarin Sekarang Gitu Atau Begitu Gue Punya Produk Gue Harus Langsung Daftarin Menurut Lu Gimana Oke Sebenarnya Mengutip Kata Bapak Dona Dari Kan Hak Cipta Itu Muncul Dengan Sendirinya Hak Cipta Ketika Kita Misalnya Sebagai Musisi Kita Humming Kemudian Eh Nemuin Nada Bagus Itu Sebenarnya Sudah Jadi Hak Ciptanya Teman Teman Musisi Itu Sudah Jadi Hak Cipta Itu Keluar Dengan Sendiri Perlindungan Hukumnya Keluar Sendiri Apalagi Kalau Misalnya Teman Teman Publish Misalnya Di Instagram Atau Di Twitter Atau Instastory Jadi Ada Suatu Media Yang Benar-benar Membuat Teman-teman Ada Rekamannya Jadi Misalnya Kalau Tadi Teman-teman Ada Creator Board Game Teman-teman Misalnya Foto Foto Prototyping Misalnya Jadi Misalnya Itu Bisa Itu Bahkan Memperkuat Teman-teman Untuk Hak Ciptanya Karena Apa Sebenarnya Karena Tadi Hak Cipta Itu Sebenarnya Keluar Dengan Sendirinya Sertifikat Yang Teman-teman Dikuarkan Oleh Negara Karena Teman-teman Daftar Itu Cuma Sebagai Penguat Aja Tapi Sebenarnya Hak Cipta Itu Sudah Dijamin Oleh Negara Ketika Teman-teman Membuatnya Itu Hak Cipta Kalau Merak Sebenarnya Ini Juga Setelah Ngobrol Jadinya Lebih Oh Iya Benar Juga Kalau Merak Memang Aku Sangat Menyarankan Teman-teman Untuk Daftarin Misalnya Teman-teman Punya Gambar-gambar Yang lucu Misalnya Karakter-karakter Yang lucu Yang sangat Berpotensi Untuk Orang-orang Bisa Ngebajaknya Misalnya Kalau Sekarang Aku Kami Ngedaftarinya Adalah Ludenara Ludenara Punya Icon Nino Misalnya Lucu Untuk Menjaga Nino Dari Penggunaan Hal-hal Lain Kita Daftarin Jadi Nino Adalah Miliknya Ludenara Jadi Ketika Orang Lihat Nino Itu adalah Ludenara Sebenarnya Misalnya Kakak teladan Mau daftarin Monyetnya Misalnya Biar Semakin Melekat Bahwa Kalau Lihat Monyet ini Monyetnya Kakak teladan Misalnya Monyetnya Congkak Silahkan Teman-teman Punya Akses Itu Untuk Mendaftarkan Merknya Oke Nah Kan Mungkin Yang gue Tangkep Kita kan Sering Lihat Mungkin Desainer Desainer Yang Baru Terus Dia Mungkin Dia Sudah Create Sesuatu Terus Ini Jadi Satu Kekhawatiran Gimana Dia Menunjukin Ke orang Takut Takut Di copy Terus Ada Pertanyaan Pertanyaan Kayak Gue Harus Gimana Cara Daftarin Patennya Jadi Itu Dibingungin Di awal Waktu dia Setelah Bikin Nah Menurut Lu Tadi Nyambung Lagi Itu Kekhawatiran Kayak Gitu Beralasan Gak Gue Harus Sesegera Mungkin Mendaftarkan Atau Lu Praktikalnya Sebenarnya Lu share Aja Menurut Lu Beralasan Karena Belum Pernah Ngobrol Itu Sebenarnya Karena Masih Awal Tapi Sebenarnya Kalau Misalnya Teman-teman Yang Kreator Baru Tadi Kan Takut Ini Dicuri Balik Berlindungi Untuk Perihal Tadi Apa Namanya Mekanik Mekanik Board Game Gitu Atau Misalnya Kalau Misalnya Memang Uniqueness Adalah Misalnya Dalam Box Misalnya Box Bentuk Segi Enem Tapi Apalah Aneh Gitu Hologram Terus Bisa AR VR Gitu Ya Teman-teman Itu Sangat Berpotensi Ada Value Dan Ada Potensi Bahwa Itu Bisa Menginisi Teman-teman Lain Untuk Mengikuti Jejaknya Monggo Silahkan Itu Maksudnya Ke desain Industri Karena Itu Box Atau Misalnya Kartu Misalnya Kartunya Misalnya Bentuknya Aneh Tebel Terus Bisa Di Apa-apain Gitu Dan Menurut Kalian Ini Value-nya Gede Banget Untuk Teman-teman Apa Namanya Bisa Di Duplicate Sama Teman-teman Lain Ya Silahkan Tapi Selama Teman-teman Concernnya Adalah Misalnya Mekanik Gitu Ya Itu Tidak Ada Lindungannya Dari Negara Tapi Teman-teman Punya Ilustrasi Yang Unique Dan Teman-teman Mau Ini Itu Buat Aku Aja Dek Maksudnya Aku Tidak Mengizinkan Siapa-siapa Silahkan Ilustrasinya Bisa Didaftarin Tapi Kemudian Kalau Kita Ngomongin Mekanik Itu Kan Lebih Ke Arah Ethical Apa Sebenarnya Ketika Kita Sering Main Board Game Mungkin Kita Terinspirasi Dari Sana Sini Dan Ya Kemudian Itu Balik lagi Bagaimana Kita Sebagai Desainer Mau Mengakui Apakah Itu Terinspirasi Atau Memang Ya Udah Itu Uniqueness Kita Aja Bahwa Ya Udah Kita Duluan Memang Lagi-lagi Direkam Itu Misalnya Jadi Direkam Atau Misalnya Ada Log Designer Log Misalnya Gitu Kan Itu Jadinya Berguna Gitu Tapi Memang Indonesia Lagi-lagi Aku Tekankan Segara Tidak Melindungi Perihal Mekanik Dan Bahkan Produk 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 Jadi Dengan Kata Lain Sebenarnya Kalau Bisa Boleh Gue Simpulin Kayak Sebenarnya Tergantung Judgment Kita Sebagai Pemilik Produk Kayak Misalkan Seberapa Unique Atau Seberapa Urgen Sih Komponen Atau Tadi Desain Kita Itu Untuk Dicopy Dan Perugian Ke Kita Kalau Kita Merasa Itu Sangat Mungkin Kita Daftarin Kalau Judgment Masing-masing Mungkin Ya Mungkin Ada Pertanyaan Dari Pak Pak Arnie Oke Sebenarnya Kan Tadi Ada Dari Pak Arie Setiawan Itu Tadi Tentang Apa Sih Yang Perlu Disiapkan Tadi Dari Sih Formulir Sih Paling Mudah Tapi Kalau Borgim Tadi Dekasiva Tadi Tadi Daftar Alat Keraga Tapi Kemudian Dialihkan Ke Panduan Nah Si Ini Termasuk Buku Tidak 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 Sebenarnya Pak Arie Terima kasih Untuk Pertanyaan Jadi Memang Secara HKI Borgim Itu Bisa Kita Daftarkan Untuk Dua Hal Tadi Hak Cipta Dan Juga Merak Jadi Apa Namanya Aku Akan Membedakannya Secara HKI Borgim Bisa Dimasukkan Ke Cipta Dan Juga Merak Hak Cipta Apa Yang Didaftarkan Buku Panduannya Misalnya Itu Yang Banyak Teman Teman Daftarkan Atau Memang Mungkin Dari Reviewernya Ketika Teman Teman Daftar Alat Traga Akan Dibelokkan Jadi Buku Panduan Itu Yang Didaftarkan Hak Ciptanya Yang Dimasukin Apa Kalau Dimasukin Rulebook Udah Jelas Pari Itu Bakal Dibelokin Ke Buku Panduannya Jadi Dibelik Ini Adalah Si Buku Panduan Atau Buku Petunjuk Foto Juga Dilampirkan Jadi Jelas Bahwa Itu Adalah Seperti Itu Itu Untuk Hak Cipta Hak Merak Merak Dari Board Game Apa Yang Bisa Kita Daftarin Satu Misalnya Merak Dari Nama Board Game nya Sendiri Dua Misalnya Logo Dan Nama Dari Publisher Komaranya Itu Bisa Didaftarin Kumara Komara Didaftarin Meraknya Merak Komaranya Yang ketiga Misalnya Ada Ilustrasi Ilustrasi Tertentu Yang Mau Didaftarkan Itu Bisa Misalnya Ilustrasinya Dan Nama Misalnya Kayak Yang Monster Ini Ternyata Ada Namanya Monster Mashup Monster Ini Aku Bisa Daftarkan Ilustrasi Ini Beserta Dengan Namanya Itu Aku Masuk Sebagai Hak Merk Itu Bisa Didaftarkan Board Game Oh Sama Yang Ketiga Adalah Design Industri Aku Lupa Sebenarnya Empat Empat Bisa Tiga Design Industri Apa Yang Bisa Didasarkan Dari Design Industri Misalnya Box Box Unique Bentuk Aneh Misalnya Tebel Tipis Atau Misalnya Ada Cekungan Cekungan Atau Misalnya Aneh Aneh Itu Bisa Box Atau Misalnya Tadi Kalau Apa Festival Punya Token Token Yang Aneh Ini Sebagai Design Industri Tapi Notes Lagi Teman-teman Design Industri Itu Hanya Bisa Didaftarin Kalau Teman-teman Belum Pernah Nge-publish Gambar Ataupun Hal-hal Lain Yang Berhubungan Dengan Produk Yang Mau Didaftarin Jadi Sudah Jelas Token Ini Tidak Bisa Didaftarkan Karena Sudah Dirilis Dan Di-publish Sebenarnya Yang Kempat Itu Sebenarnya Mungkin Teman-teman Bisa Dan Aku Kemarin Sempat Nyoba Itu Adalah Paten Sebenarnya Paten Itu Kita Ngomongin Invensi Teknologi Aku Kemarin Daftarin Mashup Monster Apa Yang Didaftarin Dari Mashup Monster Ini Teknologi Dari Kartunya Celak Kartunya Ini Ini Yang Didaftarin Jadi Bahwa Ini Sudah Pusing Lagi Jadi Jadi Didaftarin Adalah Teknologi Dari Dua Kartu Ini Yang Celak Ini Persis Setengah Dan Ketika Dua Kartu Ini Digabungkan Dia Akan Jadi Satu Kartu Yang Sama Ini Teknologinya Didaftarin Sebagai Paten Oke Tidak Berhubung Dengan Ilustrasi Tidak Berhubungan Dengan Misalnya Mashup Monster Bisa Dipakai Buat Melatih Anak Untuk Apa No Beneran Ini Teknologinya Apa Bahwa Celaknya Ini Panjangnya Sekian Posisinya Di Tengah Dengan Ukuran Kartu Segede Ini Ketika Dua Kartunya Digabungkan Dan Celaknya Dipertemukan Dia Kan Jadi Satu Kartu Yang Sama Ukurannya Itu Paten Jadi Misalnya Teman-teman Punya Papan Yang I Don't know Bentuknya Aneh Yang Bisa Diputer Yang Bisa Dipulak Halik Dan Teknologinya Unique Inventive Silahkan Teman-teman Bisa Daftar Paten Oke Oke Jadi Ini Untuk Berapa Tadi Ada Yang Nanya Di Instagram Kita Tentang Lidimasa Lidimasa Kan Boer Game Dan Dia Nanya Ini Lidimasa Kan Dibilang Mirip-mirip Juga Dengan Game Luar Jadi Tantai Nah Dia Nanya Kalau Lidimasa Itu Karena Tadi Saking Miripnya Dianggap Melanggar Hak Cipta Gak Oke Terima kasih Ini Kita Membahas Tentang Regional Indonesia Ini Beneran Apa Yang Aku Pelajari Selama Dua Tahun Terakhir Melanggar Hak Cipta Hak Cipta Apa Kategori Apa Ingat Tadi Sebelumnya Aku Bilang Bahwa Indonesia Tidak Melindungi Hak Cipta Untuk Mekanik Jadi State Aja Misalnya Hak Cipta Apa Yang Dilanggar Gitu Jembar Nya Ilustrasinya Buku Panduannya Misalnya Atau Misalnya Teknologi Masuknya Masuknya Apanya Yang Dilanggar Kalau Teman-teman Misalnya Lini masa Tadi Misalnya Mirip Dengan Satu Board Game Tapi Lini masa Ternyata Di Publish Di luar Negeri Bukan Publish Indonesia Dan Di negara Tersebut Si Game Itu Memang Memang Ada negara-negara Yang Melindungi Mekanik Game Tapi Memang Tidak Banyak US Misalnya Itu Paten Paten Bisa Mekanik Apakah Game Yang Dianggap Dicopy Oleh Lini masa Itu Dipatengkan Di US Nah Itu Yang Bisa Dicek Teman-teman Silahkan Cek Aja Misalnya Misalnya Dianggap Lini masa Mekaniknya Game Ini Misalnya Tapi Masa Tidak Dipublish Di US Dan Game Itu Gak Bisa Daftarin Hak Cipta Mekaniknya Di Indonesia Karena Secara Hukum Di Indonesia Alat Praga Itu Gak Bisa Melindungi Board Game Sampai Saat Ini Karena Board Game Itu Dianggapnya Permainan Yang Tidak Dirindungi Oleh Hak Cipta Jadi Kalau Ini Masa Dipublish Di US Misalnya Dan Ternyata Game Yang Dianggap Di Kopi Di Kopi Di Masa Ini Ternyata Di Paten Si Pemilik Paten Bisa Swing Masa Misalnya Karena Dianggap Kopi Paten Tapi Tapi Kalau Misalnya Di Indonesia Kita Bucara Hak Cipta Apa Silahkan Aja Ditulis Gimana Sekalian Ngobrol Aja Misalnya Bukan Hak Cipta Tapi Merk Misalnya Silahkan Dicek Merk Yang Dilanggar Oleh Ini Masa Ini Apa Semua data Terbuka Jadi Tidak Ada Yang Ditutupi Bahkan Tahun 1900 Teman Teman Bisa Ngecek Gitu Jadi Makanya Aku Bilang Mungkin Ini Aku Doang Tapi Sekali Teman Teman Ngecek Misalnya Seru Gitu Si Ngedaftarin Nggak Ya Si Ngedaftarin Nggak Ya Oh Ternyata Ngedaftarin Gitu Kan Aku Baru Tahu Misalnya Oh Ternyata Si Kreator Ini Sempat Ngedaftarin Tapi Ditolak Oh Terus Habis Didaftarin Lagi Ternyata Pindah Ke Kategori Lain Oh Si Si Game Ini Pernah Daftarin Paten Terus Nggak Jadi Itu Tak Ada Teman Teman Semuanya Itu Statusnya Ada Jadi Teman Teman Silahkan Silahkan Kalau Teman Teman Merasa Ada Satu Game Yang Kopi Ada Satu Game Yang Memang Sudah Jelas Yang Dicopi Ini Mendaftarkan Hak Cipta Dan Merk Di Indonesia Silahkan Aja Jadi Gak Masalah Secara Hukum Ya Oke Karena Udah Nggak ada yang Nanya Aku mau Nanya Di sini Nanya Aku Nanya Sendiri Tadi Kalau Yang Ini Tadi Aga Pela Daftarnya Book Game Karena Nggak Ada Jadinya Kepanduan Sebenarnya Di Buku Panduan Itu Ada Cara Main Setup Dan Cara Main Ya Kan Cara Main Ditoris Di Buku Panduannya Yang Dilindungi Adalah Isi Dari Buku Panduannya Jadi Maksudnya Tekstnya Tekstnya Itu yang Dilindungi Jadi Misalnya Ini Misalnya Game Festival Di atasnya Ada Indonesia Negeri Dengan Sejuta Pesona Berbagai Festival Yang tersebar Di setiap Pulau Menjadi Cerminan Kekayaan Teragaman Budayanya Itu Ada Di sini Dan Tiba-tiba Kamu Menemukan Kalimat Yang Sama Persis Di suatu Tempat Suatu Koran Misalnya Suatu Artikel Kamu Bisa Swing Itu Karena Ini Dilindungi Sama Negara Dan Itu Ada Di Dalam Dan Kamu Ketika Aku Daftarin Buku Panduan Ini Ini Tidak Dilampirin Jadi Negara Fullnya Kopian Buku Panduan Ini Jadi Basis Hukumnya Kuat Sebenernya Atau Misalnya Bawah Bawah Itu Adakah Penjelasannya Misalnya Mana ya FAQ FAQ Atau Note Note Yang Ini Misalnya Ada Satu game Yang Sama Persis Itu Itu Bisa Banget Makanya Kenapa Buku Panduan Bisa Didaftarin Kayak gitu Dan Kalau Dalam Konteks Board Game Sebenarnya Kalau Dari Gameplay Sendiri Itu Intangible Artinya Kalau Tadi Kita Ngomong Buku Panduan Itu Mungkin Konteks Kayak Buku 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 Untuk Menikmati Cerita Yang Sama Ya Harus Exact Sama Seperti Itu Tulisannya Tapi Kalau Kita Bawa Kek Conteks Buku Kata-kata Segala Macem Kan Begitu Orang Merubah Sedikit Tapi Maksudnya Sama Sudah Nggak Bisa Konten Yang Sama Sebenarnya Jadi Mungkin Agak Beda Dengan Melindungi Gameplay Itu Sendiri Kayaknya Kalau Dari Menarik Jadi Terima kasih Infonya Ibu Auge Jadi Sama-sama Belajar Jadi Kalau Sebenarnya Kalau Teman-teman Sebenarnya Kekhawatirannya Adalah Oh Takut Ini Ide Game Design Aku Dicuri Nah Itu Sebenarnya Memang Tidak Bisa Dilindungi Jadi Kekhawatiran Itu Tidak Perlu Karena Bagaimana Sudah Khawatir Bisa Dilindungi Bagaimana Lagi Tidak Solusi Dan Ada Solusinya Belum Ada Solusi Nah Tapi Kalau Tadi Sebelum Kita Tutup Hak Cipta Kan Untuk Sendiri Jadi Teman-teman Creator Kali Lagi Tadi Kan Kalau Misalnya Sisi Mungkin Dia Bikin Video Clip Di Instagram Di Story Apa Itu kan Udah tercatat Di sebuah media Nah Kita juga Board Game ID Bisa Bisa Teman-teman Manfaatkan Untuk Hal tersebut Misalnya Teman-teman Punya Propotech Atau Udah Rilis Itu Bisa Informasikan Ke Board Game ID Board Game ID Akan Publikasikan Sebagai Berita Juga Nanti Kalau Misalnya Ada Apa-apa Berita Itulah Yang Akan Jadi Senjata Teman-teman Kalau Misalnya Ada Meja hijau Atau Apa Itu Tapi Bisa Dimanfaatkan Dan Tapi Terutama Teman-teman Bisa Memanfaatkan Instagram Karena Di sana Kita Tidak Bisa Mengganti Tanggal Jadi Udah Fix Posting Tanggal Segitu Udah Itu Nggak Akan Bisa Diganti Lagi Jadi Manfaatkan Semua Media Termasuk Media Berita Termasuk Board Game ID Untuk Teman-teman Kreator Oke Gitu Aja Karena Tadi Di awal Udah Merangkum Berita Dan juga Event Jadi Sepertinya Janya juga Udah Cukup Panjang Semoga Semoga Jadi Hal Yang Bisa Kita Belajari Sama-sama Dan Yang penting Kalau di Indonesia Kita Tetap Berkaya Bikin game Yang seru Gitu-gitu Jangan Lupa Kalau Publish Kabar Board Game Lagi Oke Paling Gitu Aja Terima Kasih Waktunya Buat Mas Fiki Juga Dan Ibu Aw Datang Di Sesi Buka Kartu Episode Kali Ini Karena Sudah Selesai Mari kita Tutup Kartunya Dan Sampai Jumpa Selesai Bye Tonton Playroom Selesai Tonton